Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang dan jumpa kembali ya di channel saya, channel Waida, channel yang membahas seputaran aplikasi dan tutorial. Pada video kali ini saya akan kembali membagikan informasi tutorial kepada kalian, cara download WhatsApp Aero terbaru tahun 2022 tanpa password versi paling terbaru P9.30F. Kalian dapat simak informasi tutorial selengkapnya di video ini, tonton sampai selesai ya, biar kalian paham dengan tutorialnya. Bagi kalian yang sudah menonton sampai selesai, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga kalian sehat selalu dan rejeki kalian lancar, amin. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang suka dengan video-video yang ada di channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Video-video yang ada di channel Waida ke media sosial yang kalian punya ya, agar kalian tidak ketinggalan update-an video-video terbaru dari channel ini dan teman-teman kalian yang lain tahu apa yang kalian tahu. Oke teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya ya, bagaimana caranya download WhatsApp Aero terbaru tahun 2022 tanpa password versi terbaru P9.30F. Oke nanti WhatsApp Aero-nya seperti ini yang kalian dapatkan, kita akan cek dulu ya, WhatsApp Aero-nya. Beneran memang versi P9.30F, jadi saya tidak bohong ya. Kita cek di sini, Aero Modes. Kemudian kita pilih yang pembaruannya. Kemudian kita klik versi pembaruan. Nah ini versi yang paling terbaru ya, Your Perfect. Nah kemudian kita akan lihat versinya teman-teman. Kita lihat versinya di sini tentang ya. Nah bisa kalian lihat di sini teman-teman, WhatsApp Aero P9.30F. Nah nanti ini WhatsApp yang kalian dapatkan ya teman-teman. Nah langsung saja cara downloadnya ini tanpa password ya teman-teman. Nanti kalian akan diarahkan ke situs Mediafire. Tapi di sini kalian harus buka dulu short link ini, berupa short link seperti ini. Linknya ada di deskripsi video YouTube saya ini. Nanti saya sertakan linknya di situ. Nah cara downloadnya kalian simak ya, karena cara downloadnya ini sangat mudah ya. Kita hanya perlu membuka short link ini dan melewati iklannya. Nah nanti kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi video ini untuk mendownloadnya. Nanti akan terbuka seperti ini. Nah ini kalian biarkan hitungannya sampai 0. Kemudian kalian ini klik saya bukan robot di sini ya. Kalian centang. Nah kalau sudah centang seperti ini, ini kita tunggu di sini. Kemudian klik here to continue. Dan nanti akan diarahkan ke iklan seperti ini. Kalau ada iklan yang muncul seperti ini, kalian hanya perlu menekan tombol back di HP Android kalian ya sekali aja. Kemudian klik get link di sini. Nah kalau keburu muncul iklan seperti ini, kalian bisa klik matikan iklannya. Kemudian kalian klik batal di sini. Nah ini sudah muncul get link, kalian tinggal klik get link. Nah ini kalau ada iklan lagi kita close. Pokoknya di sini kalau ada iklan, kita bisa klik back atau close iklannya ya teman-teman. Sampai kita dapat yang get link seperti ini. Ini kalian klik. Get linknya. Nah ini kita klik batalkan. Nah ini sudah muncul situs mediafire-nya teman-teman. Kita klik batalkan kalau muncul iklan. Nah kalau muncul iklan di Playstore seperti ini, kalian klik tombol back sekali aja. Sekali aja ya kalian kliknya teman-teman. Nah ini dia teman-teman situs downloadnya. Yang dapat kalian download melalui situs mediafire teman-teman. Dan ini versi yang paling terbaru. Ukuran filenya 72,92 MB. Nah kalian tinggal klik link downloadnya di sini. Gratis teman-teman tanpa password ya. Nah kemudian kalian tunggu proses downloadnya. Kemudian tinggal klik download. Nah setelah itu kalian tinggal tunggu proses downloadnya sampai selesai. Nah jika kalian sudah siap mendownloadnya, kalian langsung saja buka file hasil downloadnya. File yang download yang kalian dapatkan akan seperti ini. Kalian buka di manager file atau di pengelola file HP Android kalian. Kemudian kalian buka menu unduhan seperti ini. Nah setelah itu ini kalian dapatkan teman-teman. Aplikasi WhatsApp Aero P9.30 app tanpa password. Dan ini langsung dapat kalian install. Jika kalian punya versi sebelumnya, kalau kalian download yang ini. Maka secara otomatis nanti versi sebelumnya akan menjadi versi yang terbaru P9.30 app. Dan data yang kalian install itu tidak akan hilang. Nah kita buktikan ya. Ini sudah selesai di download versi terbaru. Kita klik. Kita tunggu. Nah seperti ini tulisannya apakah anda ingin menginstall update ke aplikasi yang sudah ada. Data anda yang ada saat ini tidak akan hilang. Jadi data kita yang ada saat ini tidak akan hilang teman-teman. Jadi kalau versi kalian itu versi sebelum ini. Maka secara otomatis nanti akan terupdate dengan versi yang terbaru ini. Nah nanti kalian tinggal klik install. Secara biasa. Kalau kalian yang update nanti data kalian tidak akan hilang. Nah bagi kalian yang belum install sama sekali. Nanti kalian tinggal masukkan aja. Nomor HP kalian yang ingin kalian daftarkan di WhatsApp Aero. Seperti kalian mendaftar di WhatsApp biasa ya. Tinggal verifikasi nomor HP aja. Nanti kalian akan mendapatkan WhatsApp Aero seperti ini ya. Banyak sekali keunggulan yang kalian dapatkan teman-teman. Di antaranya di sini Aero Modes. Di antaranya di sini fitur privasi ya. Di sini kalian dapat membekukan terakhir kali terlihat. Kemudian fitur sembunyikan liar status. Kemudian status anti penghapusan. Jadi status atau story yang dihapus oleh orang lain. Kalian masih dapat melihatnya ya teman-teman. Kemudian ada pesan anti hapus. Nah ini fitur unggulan dari WhatsApp Aero. Pesan anti hapus. Nah jika ada teman kalian yang mengirim pesan ke WhatsApp kalian. Kemudian dia menarik pesannya atau menghapus. Kalian masih dapat melihat isi dari pesannya. Walaupun sudah dihapus. Nah jadi ini pesan anti hapus. Kalian dapat aktifkan seperti ini. Nah ada banyak lagi fitur-fitur teman-teman yang ada di WhatsApp Aero ini. Salah satu di antaranya lagi fitur Aero Dems ya. Di sini banyak sekali tema. Yang bisa kalian gunakan untuk mempercantik tampilan WhatsApp Aero kalian teman-teman. Ini kalian tinggal klik install aja. Nanti secara otomatis tema yang ada di WhatsApp Aero nya akan berubah ya. Menjadi tampilan lebih menarik lagi. Oke kalian coba aja sendiri teman-teman. Link downloadnya ada di deskripsi video ini. Cara downloadnya seperti yang saya terangkan tadi berupa short link. Dan kalian lewati aja ikan-ikan yang muncul ya teman-teman. Dan nanti kalian akan diarahkan ke situs mediafire teman-teman. Oke sekian dulu tutorial kali ini. Teman-teman semoga bermanfaat bagi kalian ya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.